Hadis riwayat Abu Bakar Siddiq, ia berkata, Aku melihat kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami tatkala kami berada dalam gua. Aku berkata, Wahai Rasulullah kalau saja salah seorang dari mereka melihat ke kedua kakinya sendiri, niscaya dia akan melihat kita yang berada di bawahnya. Beliau bersabda, Wahai Abu Bakar, apa dugaanmu yang bakal terjadi pada dua orang di mana yang ketiganya adalah Allah. Sahih Muslim nomor 4389. Hadis riwayat Abu Said Al-Qudri. Bahwa Rasulullah pada satu hari berada di atas mimbar lalu beliau bersabda, Ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara Allah akan memberinya kemewahan dunia atau memberi sesuatu yang ada di sisinya. Ternyata hamba itu memilih sesuatu yang ada di sisinya. Setelah itu Abu Bakar tampak menangis kemudian berkata, Kami bersedia menebus engkau dengan bapak dan ibu kami. Abu Said Al-Qudri mengatakan, Rasulullah lah hamba yang telah diberikan pilihan itu. Dan Abu Bakar sendiri yang memberitahukan hal itu kepada kami. Selanjutnya Rasulullah bersabda, Sesungguhnya orang yang paling setia kepadaku baik dalam hartanya maupun dalam persahabatannya adalah Abu Bakar. Kalau saja aku boleh mengangkat seorang halil, kekasih, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi dia adalah saudaraku di dalam Islam. Sungguh tidak akan diciptakan pada masjid ini sebuah pintu kecil pun kecuali hal itu memang milik Abu Bakar. Sahih Muslim nomor 4390 Hadis Riwayat Amru bin As Bahwa Rasulullah pernah mengutusnya untuk memimpin pasukan tentara Zatus Salasil. Aku menemui beliau dan bertanya, siapakah orang yang paling Anda cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku bertanya, dari kaum lelaki. Beliau menjawab, Ayah Aisyah. Aku bertanya, lalu siapa? Beliau menjawab, Umar. Setelah itu beliau menyebutkan nama beberapa orang sahabat yang lain. Sahih Muslim nomor 4396 Hadis Riwayat Jubair bin Mutim Dari Muhammad bin Jubair bin Mutim dari ayahnya bahwa seorang wanita pernah meminta sesuatu kepada Rasulullah kemudian beliau menyuruh wanita itu supaya kembali lagi kepada beliau di lain waktu. Lalu wanita itu bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau aku nanti datang dan tidak menjumpaimu? Bapakku berkata, tampaknya wanita itu bermaksud kematian. Beliau bersabda, jika kamu nanti tidak menjumpaiku, maka temuilah Abu Bakar. Sahih Muslim nomor 4398 Hadis Riwayat Aisyah, ia berkata, Sewaktu Rasulullah sakit, beliau berkata kepadaku, tolong panggilkan Abu Bakar dan saudara lelakimu sehingga aku dapat menulis surat wasiat. Sesungguhnya aku merasa khawatir terhadap orang yang ambisius yang mengatakan, aku adalah orang yang lebih berhak sementara Allah dan orang-orang mukmin enggan kecuali Abu Bakar. Sahih Muslim nomor 4399 Hadis Riwayat Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, ketika seorang lelaki sedang menuntun seekor sapi miliknya yang sedang memikul beban, tiba-tiba sapi tersebut menoleh kepadanya dan berkata, Sesungguhnya aku diciptakan bukan untuk ini, melainkan untuk membajak tanah pertanian. Lalu para sahabat berseru, Maha Suci Allah, karena merasa terheran-heran dan terkejut seekor sapi dapat berbicara. Rasulullah bersabda, Tetapi sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Seterusnya Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, ketika seorang penggembala sedang mengembalakan kambing-kambingnya, tiba-tiba ada seekor serigala menerekam dan membawa lari salah satu kambingnya. Lalu penggembala tadi mengejar serigala itu dan berhasil menyelamatkan kambingnya. Tiba-tiba saja serigala menoleh kepadanya dan berkata, Siapakah yang akan melindungi kambing-kambing itu pada hari binatang buas yaitu suatu hari yang tidak terdapat seorang penggembala pun selain aku. Lalu para sahabat kembali berseru, Maha Suci Allah, Rasulullah bersabda, Sesungguhnya aku, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Sahih Muslim nomor 4401 Terima kasih telah menonton!